Dunia mahasiswa itu hari ini kan cabarannya itu ada datang dari teknologi media sosial selain yang Bapak sebutkan tadi. Tapi itu semua kan bisa mempengaruhi sudut pandang atau paradigma kehidupan beragamanya. Sehingga memunculkan golongan-golongan mahasiswa yang dalam tanda kutip mahasiswa baru bisa masuk ke dalam aliran garis keras atau radikalisme. Nah bagaimana kiatnya sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa menghindari agar tidak menjadi radikalisme? Radikal ataupun dalam bahasa Malaysia kita gabungkan dengan juga ekstremisme ataupun terorisme. Ini merupakan satu tantangan barulah di zaman ini yang mana mereka membawa imej Islam. Mereka membawa imej Islam, mereka membawakan istilah-istilah Islam seperti jihad, seperti daulah Islamiyah, seperti perkataan Al-Imam, Al-Khalifah. Sebahagian mereka juga menggunakan perkataan Al-Mahdi. Al-Mahdi untuk menarik sokongan. Jadi tidak ada pilihan lain kepada kita untuk menghadapi tantangan ini, melainkan kita juga perlu menyediakan bahan-bahan yang tidak radikal. Juga di media sosial. Dulu, mungkin tiga tahun kebelakangan, asatizah kita tidak mahu terlibat dengan TikTok. Kerana apabila dibuka TikTok, yang terlihat adalah anak-anak muda yang berjoget. Betul atau tidak? Tapi kebelakangan ini, saya ingat dalam setahun kebelakangan ini, asatizah kita sudah mula membanjari TikTok dengan cuplikan-cuplikan kuliah yang pendek, yang memberi manfaat kepada umat. Kuliah singkat. Akhirnya, kita dapat menyeimbangkan. Apabila anak muda membuka TikTok, dia bukan hanya melihat joget, tetapi dia melihat juga kajian-kajian yang bermanfaat. Saya ingat lagi waktu di Tanjung Malim, saya belum pindah ke Perlis pada ketika itu. Waktu itu saya masih dosen di Universiti Pendidikan Sultan Idri, Tanjung Malim, Perak. Ada seorang sahabat saya datang. Dia kata kepada saya, Ustaz tolonglah buka TikTok. Buat satu akaun TikTok. Saya kata, Sudahlah. Facebook pun sudah ambil masa yang banyak. Facebook saya sudah ambil masa saya banyak sangat. Saya tak ada ruang lagi dah nak buka IG, Instagram ataupun TikTok. Buang masa semua ini. Dia kata, Tolong fikirkan. Bukan hanya untuk diri, Ustaz. Tetapi untuk umat yang menggunakan aplikasi ini. Tapi Alhamdulillah, hari ini saya pun dah ada seorang yang jaga TikTok saya tu belakang tu. Abang Aizat kita. Pagi-pagi bila saya masuk ke kantor, Doktor, dia buat kamera. Doktor, satu TikTok. Ok, baik-kwap. Ok, baik-kwap. Sampai jumpa.